Intro Sebanyak 36 persil bangunan di depan gedung Banjarmasin Trade Center atau BTC di kawasan terminal Jalan Pramuka, km 6 Banjarmasin Timur, kini rata dengan tanah. Hal itu siring batas akhir kelonggaran yang diberikan oleh pihak kepada pemilik untuk membongkar sendiri bangunannya sesuai permintaan pemilik. Bahkan pada minggu pagi, bertugas Satpol PP Banjarmasin melakukan pembersihan sisa-sisa bangunan yang ada di depan gedung BTC ini. Untuk memastikan bagaimana, pertunan yang jelas, dapat dihubungi lapangannya, seperti apa, mana rata, mana kota, mana rata, kita tetap menghormati itu, makanya tadi kita tetap dihubungi kembali, ya hampir clear lah tidak terdapat pertunan yang ada si lapangan. Pertunan yang lebih bisa memiliki sertifikat pemilik BASA ya? Kita cek kembali, ini lah ke awal dulu, supaya kita melihat dulu seperti apa, nanti langkah-langkah lanjutannya bersama-sama dengan sertifikat pemilik. Jumlahnya 36. Semuanya berarti lah? Ya, yang sertifikat kita berarti. Diketahui sebelumnya bangunan yang terdiri dari persil dagangan dan loket tiket tersebut, secara bertahap telah dibongkar oleh pemiliknya sejak Jumat lalu. Rencananya, usai pembongkaran ini pihak bidang aset badan keuangan daerah atau bakuda kota Banjarmasin akan memasang pelang di lokasi BTC ini, agar tak ada lagi bangunan liar yang berdiri di atas tanah milik Pemko Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Alif Hidayatullah, K1net.